selamat menikmati luar biasa tetap semangat belajar di rumah semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bu Anif dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam seperti biasa sebelum memulai belajar jangan lupa berdoa dulu ya hari ini kita akan belajar tentang huruf hijaiyah bersama sebagai umat Islam wajib bagi kita untuk mempelajari kitab suci kita yaitu Al-Quran agar kita dapat membaca Al-Quran maka kita harus mempelajari huruf hijaiyah nah masih ingatkah kalian tentang huruf hijaiyah huruf hijaiyah adalah huruf alfabet yang berasal dari Arab huruf hijaiyah berjumlah 29 huruf hijaiyah yang ada di Al-Quran adalah huruf hijaiyah bersambung nah agar dapat melafalkannya kita perlu untuk mempelajarinya anak-anak huruf hijaiyah dapat ditulis secara lepas maupun bersambung huruf hijaiyah lepas atau tunggal contohnya seperti ini nah kita menggunakan kata fa'ala contoh ini adalah huruf hijaiyah yang tidak bersambung atau lepas sedangkan huruf hijaiyah bersambung bentuknya seperti ini kita masih menggunakan contoh yang sama ya yaitu menggunakan kata fa'ala nah kata fa'ala jika ditulis bersambung menjadi seperti ini cara membaca dan menulis huruf hijaiyah sangatlah mudah yang berubah hanya bentuknya tergantung pada letak huruf tersebut sedangkan cara membacanya yaitu sama nah letak huruf hijaiyah mempengaruhi bentuk tulisannya yaitu di awal di tengah atau di akhir nah selanjutnya coba perhatikan langkah-langkah menulis huruf hijaiyah sebagai berikut langkah yang pertama yaitu jika huruf hijaiyah terletak di awal dan tengah maka tulis bagian kepalanya saja dan buang badannya coba perhatikan huruf berikut yang dimaksud bagian kepala adalah bagian atas atau bagian depan dari huruf hijaiyah seperti yang dilingkari pada gambar berikut langkah yang kedua yaitu jika huruf hijaiyah terletak di akhir maka tulis semua bagian hurufnya contoh kita akan mencoba menyambung huruf jim ha dan juga ho untuk menyambung ketiga huruf tersebut gunakan langkah yang telah kita pelajari nah ketiga huruf tersebut jika ditulis bersambung menjadi seperti ini ingat huruf hijaiyah yang terletak di awal dan di tengah hanya ditulis bagian kepalanya sedangkan yang terakhir ditulis semua bentuk hurufnya satu contoh lagi yaitu kata maliku nah kita ubah kata maliku yang awalnya tunggal menjadi bersambung ingat huruf hijaiyah yang terletak di awal dan di tengah ditulis bagian kepalanya sedangkan yang terakhir ditulis semua bentuk hurufnya maka kata maliku jika ditulis bersambung menjadi seperti ini nah contoh selengkapnya anak-anak bisa melihat tabel-tabel berikut ini atau melihat tabel yang ada di buku ini adalah tabel penulisan huruf hijaiyah dari alif sampai ya baik itu huruf hijaiyah berada di awal di tengah maupun di akhir perlu diingat ya anak-anak tidak semua huruf hijaiyah dapat ditulis bersambung terdapat beberapa huruf hijaiyah yang tidak dapat ditulis bersambung apabila berada di depan dan juga di tengah huruf-huruf tersebut adalah huruf alif dal zal ro zai dan wawu coba perhatikan tabel berikut huruf-huruf huruf tersebut mudah mudah kan belajar huruf hijaiyah bersambung jangan lupa untuk selalu berlatih membaca dan menulis huruf hijaiyah itu saja yang dapat kita pelajari hari ini semoga bermanfaat untuk kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati